Masya Allah, negeri sakuranya indah ya teman-teman Yuk ikuti perjalanan di Nipip Kali ini kita akan keliling dunia di Minimania Puncak Hai teman-teman, welcome back to my channel Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Sudah mulai masuk musim liburan nih Kalian mau menghabiskan liburan kemana nih? Dan ini sekarang di Nipip lagi ada di Minimania Puncak Semoga bisa jadi referensi untuk tujuan liburan kalian Lokasi Minimania Puncak ini tidak jauh dari Simpang Gadog ya teman-teman Dan lokasinya itu gampang sekali diakses atau ditemukan Karena persis pinggir jalan Raya Puncak Tempatnya di Cipayung Datat Aera parkir mobilnya cukup luas Namun karena musim liburan jadi tetap saja penuh Yuk lanjut kita beli tiket Dan harga tiketnya karena musim liburan Jadi yang berlaku hanya tiket kombo seharga Rp 55.000 Jadi tiket kombo itu Tiket masuk Minimania dan Sakura Park Selain tiket yang tadi ada lagi tiket tambahan Jadi kalau kita ingin naik wahana yang ada di Minimania Kita harus bayar lagi di tempat wahana tersebut Dari pembelian tiket Kita bisa mendapatkan pocher diskon Es krim dan minuman Serta kita mendapatkan yogurt juga Lumayan lah ya untuk menghilang haus sementara Kemudian kita juga mendapat pocher diskon Sebesar 40% Untuk masuk ke Riverside Hutan menyala Pertama masuk kita Akan disambut oleh bendera-bendera Dari berbagai dunia yang berjadir dengan rapi Kemudian ada bola dunia Yang berputar-putar Kemudian kita diajak naik pesawat Garuda Indonesia Tentu saja untuk keliling dunia Jadi sebelum keliling dunia kita disuguhi Pemandangan miniatur bandara Yang ada di seluruh dunia ini Tidak semua bandara sih Cuma bandara yang besar-besar saja Seperti Changi Cina Bandara Soekarno-Hatta Tentu saja Nah ini kita sudah sampai di USA United States of America Di negara Amerika ini kita disuguhi Pemandangan kecanggihan militer Amerika Serikat Mulai dari tank-tank baja Mobil militer Pesawat tempur Sampai Apollo Atau pesawat luar angkasa Terima kasih telah menonton! Lanjut ada menara Petronas Teman-teman pasti tahu ini ciri khas negara mana Perjalanan masih jauh Kita akan berkeliling dunia Di sini kita akan ke Perancis Ke Eropa Ke UK Atau United Kingdom Dan sampai ke Rusia Ke Afrika Ke Mesir Dan sebagainya Pokoknya teman-teman simak terus videonya Sampai akhir ya Supaya teman-teman bisa jalan-jalan virtual Di sini Bersama Dini Pip Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Akhirnya sampai lah kita di kota Mekah Kota impian seluruh kaum muslim Tentu saja Ini dia tempat tinggalnya Ratu Elizabeth II Istana Buckingham Wow Sekarang kita akan melihat Taj Mahal dari berbagai sudut Sampai jumpa di video selanjutnya 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 sempat gagal fokus melihat patung-patung ini saya kira ini adanya di jeju atau polo jeju korea ya ternyata ini adanya di Cili kalau teman-teman kesulitan dalam hal foto memfoto atau ingin saya foto sendiri atau selfie atau foto grup cuma enggak ada yang matain teman-teman bisa meminta bantuan orang-orang mini yang tersebar di beberapa tempat di minimania ini dan tentu saja teman bisa ngasih tips seikhlasnya selamat menikmati biar tidak kepanasan teman-teman juga bisa pinjam caping atau topi caping dan tentu saja gratis untuk menghilangkan rasa haus saya beli minuman lemon tea di drink corner dengan harga Rp12.000 itu sudah dipotong pocer diskon 20% dari harga tiket masuk minimania terima kasih telah menonton! ini ada beberapa tenan makanan ringan atau cemilan akhirnya kita sampai juga di Mesir salah satu negara yang ada di Afrika tepatnya sih separoh di Afrika dan sekarang lagi di Asia tolong koreksi di kolom komentar ya teman-teman takutnya saya salah tidak ketinggalan di minimania ini ada rainbow slide yang lagi tren atau lagi in saat ini nah kalau teman-teman ingin melihat pemandangan minimania dari ketinggian atau dari atas teman-teman bisa naik skyride ini lanjut kita eksplor lagi masih banyak negara yang belum kita kunjungi jadi ngebayangin di dunia nyata kita butuh waktu berapa bulan ya kira-kira untuk bisa keliling dunia di dunia minimania aja saya udah pegel jalannya nih teman-teman wow tapi saya harus berjalan terus sampai tujuan akhir di Sakura Park yee selamat menikmati selamat menikmati akhirnya saya sampai di porbiden city atau kota terlarang di cina dan ini saya terus terang mimpi saya pengen banget bisa berkunjung ke porbiden city ini soalnya saya senang sekali film kolosal cina selamat menikmati selamat menikmati sampai lah kita di sakura park ini adalah destinasi terakhir kita disini kita akan memanjakan mata dengan keindahan taman sakura yuk kita masuk yuk gak bisa berkata apa-apa hanya bisa bilang masya Allah indah sekali taman sakura di minimanya ini persis sekali sama sakura di jepang walau saya belum pernah ke jepang setidaknya saya pernah melihat atau menonton video youtube orang yang traveling ke jepang cuma yang kurang disini gak ada gunung pujinya kalau teman-teman ingin bisa menaiki terahu atau sakura kures dengan harga 15.000 rupiah per orang itu harga lagi diskonnya selamat menikmati supaya suasana jepangnya makin terasa teman-teman juga bisa nyewa kimono untuk dipakai berkeliling sakura park berfoto-foto atau bikin video estetik harga sewa kimononya 25.000 rupiah per orang baiklah teman saya sudah puas berkeliling mini mania puncak teman miniatur dunia saatnya saya pulang tapi sebelum pulang jalan keluarnya itu kita akan melalui toko oleh-oleh jadi mau gak mau ya kita cuci mata lah kalau ada yang menarik ya bisa kita beli ya teman-teman sampai sini dulu ya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa lagi di video jalan-jalan dinitip yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati